Assalamualaikum balik lagi teman-teman dengan olahan sayur sawi kali ini menggunakan sawi putih ini cocok juga buat para diet karena irit minyak disini dan mengenyangkan pastinya pertama-tama yang perlu disiapkan yaitu sawinya sayur sawinya silahkan dicuci bersih ya biasanya ini itu terlembar mencucinya dan direndam dulu dalam air garam sebentar ya kurang lebih 10-15 menit lalu dibilas hingga bersih dan dipotong-potong ya potongannya sesuaikan dengan selera masing-masing aja kemudian untuk bahan tambahan lainnya yaitu tahu ini secukupnya aja boleh pakai tahu putih atau jenis tahu lainnya dan selanjutnya satu aja wortel silahkan nanti dipotong-potong sesuaikan dengan selera masing-masing untuk jenis sayurannya teman-teman boleh ganti ya sesuaikan dengan stok aja atau seleranya jadi nggak mesti persis sama dengan bahan yang dipakai selanjutnya siapkan tiga siung yang ukurannya agak sebesar ya bawang merah atau yang enggak punya bawang merah boleh ganti sebenarnya dengan bawang bombay juga bisa nanti diiris tipis-tipis aja kemudian disini siapkan sedikit aja daun bawang silahkan dipotong-potong dan ini kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya siapkan untuk bumbu halus ya disini pakai cabai merah ini option yang nggak mau ada rasa pedas-pedasnya silahkan di skip aja untuk cabainya atau diiris serong aja itu juga bisa dan bawang putih ini bawang putihnya ini pakai lima ya karena lumayan banyak isi sayurannya jadi menyesuaikan banyak bahan ya buat teman-teman yang malas ngulek sebenarnya bisa aja semua bahan diiris tapi kalau diiris itu untuk bawang putihnya lebih banyak lagi supaya aromanya nanti lebih masuk nanti kalau udah silahkan disisihkan untuk bumbu halusnya kita siapkan yaitu panaskan minyak secukupnya pertama-tama digoreng dulu yaitu telur seperti diceplok aja banyaknya boleh pakai satu sampai berapa aja untuk takaran rumahan aja ya nanti setelah ini kita bagian kuningnya supaya terkena putih juga nanti dipecahin aja bagian kuningnya nanti dipotong-potong aja di wajan seperti ini atau diorak-arik ya mau diorak-arik itu juga bisa ya lalu kalau udah matang langsung diangkat untuk telurnya kemudian dengan minyak yang sama aja kita tumis terlebih dahulu yaitu bawang merahnya nanti tumis sampai nanti bawang merahnya itu tercium wangi ya biarkan dulu nanti terus aja diaduk langsung setelah itu tambahkan yang pakai penyedap seperti kaldu bubuk ini sengaja langsung tambahkan yang pakai kaldu bubuknya yang yang apa ya kayak meggy gitu jadi lebih wangi kalau ketika kita tumis seperti ini tapi kalau yang kaldu bubuk yang lain teman-teman boleh nanti pas udah ditambahkan air langsung setelah itu tambahkan juga daun bawang ya nanti ditumis lagi sampai aroma daun bawangnya juga tercium lalu tambahkan bumbu yang telah kita haluskan tadi nanti ini dimasak dulu sampai nanti langu dari cabainya dikira-kira itu udah hilang tambahkan juga sedikit garam atau penyedap lain silahkan tambahkan disini dan juga merica bubuk jadi teman-teman kalau yang gak pakai bumbu halus boleh bawang merah dulu boleh bawang putih dulu yang ditumis ya yang diiris langsung setelah itu teman-teman tambahkan kalau sudah mulai setengah matang cabainya tambahkan sayuran yang lebih lama dulu matangnya nanti dimasak dulu kalau wortel setengah matang kita bisa makan ya jadi gak terlalu lama untuk memasaknya selanjutnya disini kita menambahkan air takaran airnya menyesuaikan dengan banyak bahan yang teman-teman gunakan bisa dikira-kira aja yang suka lebih banyak berkuas silahkan ditambahkan lebih banyak nanti ini kita masak dulu sampai airnya mendidih nah kalau sudah mulai mendidih seperti ini teman-teman silahkan tambahkan sayurannya disini ini tambahkan bagian batangnya dulu ya bagian putihnya yang lebih lama matangnya karena kalau bagian daunnya itu sebentar aja udah matang nantinya untuk sawinya sebenarnya ganti dengan sawi hijau itu enak juga ya teman-teman nanti dimasak dulu kalau sudah mulai setengah matang sawinya tambahkan yaitu yang pakai telur tambahkan telurnya dan juga sisa sayuran lainnya jadi setelah tambahkan sayuran daunnya bagian daun ini kita gak perlu terlalu lama lagi masaknya jadi cukup sampai sedikit berubah udah mulai berubah warna karena nanti kena panas itu dengan sendirinya sawi hijau ini cepat layu juga ya disini tambahkan juga tahu ini tahunya teman-teman yang suka digoreng dulu juga gak apa-apa tapi kalau pengen tanpa digoreng terakhir tambahkan tahunya dan tambahkan juga tomat yang kita potong-potong tadi nanti dimasak sebentar aja ini teman-teman nah disini ini tambahkan juga yaitu minyak bawang putih yaitu minyak bawang putih itu menggunakan ada kemirinya di dalamnya jadi masak minyak bawang putih itu pakai kemiri juga jadi itu wangi dan bikin sayurnya juga jauh lebih enak juga nantinya nanti diaduk-aduk aja sampai dikira semuanya sudah pas dan matangnya juga udah pas ya nanti jangan lupa teman-teman koreksi rasa aja disini langsung kalau sudah pas semua dan matangnya juga sudah pas silahkan teman-teman matikan apinya segera dan pindahkan ke piring saji jadi ini sangat gampang dan lumayan praktis masaknya selamat mencoba semoga apa yang mau dibagikan bermanfaat dan terima kasih buat teman-teman yang telah menonton ini boleh ya dikorekasikan mau pakai saus tiram atau saus-sausan lain silahkan aja sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya assalamualaikum selamat menikmati